Sepekan harga kebutuhan bahan pokok seperti cabai merah dan bawang merah di sejumlah pasar tradisional di kota Kuala Tunggal tidak menentu. Menurut pedagang, hal ini kerap terjadi pada setiap tahunnya. Sejumlah harga kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat, sepekan belakangan tak menentu. Di mana harga kebutuhan bahan pokok tersebut terkadang naik dan terkadang turut. Seperti harga cabai merah yang sebelumnya sempat diharga Rp50.000 per kilonya, namun saat ini justru turun menjadi Rp35.000 per kilo. Sedangkan harga bawang merah yang sebelumnya diharga Rp22.000 per kilo, saat ini justru naik menjadi Rp26.000 per kilonya. Sementara untuk harga kebutuhan bahan pokok lainnya seperti tompat dan sayuran masih stabil. Namun sejak sebulan terakhir harga cabai rawit masih belum turun, yaitu diharga Rp100.000 per kilonya. Sedangkan cabai rawit kampung dihargai Rp80.000 per kilo. Meski demikian, para pedagang di pasar Tanggora Joilir tetap optimis menjejakan dagangannya. Sebab diprediksi harga kebutuhan tersebut selama sepekan ke depan akan kembali merangkak naik. Karena akan menginjak akhir tahun dan kebutuhan bahan pokok akan kembali meningkat. Sementara hal serupa juga dikatakan Sariah, bahwasannya jelang Natal dan Tahun Baru, turun naiknya harga bahan pokok memang kerap terjadi. Dirinya juga berharap kepada pemerintah dan instansi terkait, agar dapat mengatasi hal tersebut. Sebab jika harga kebutuhan bahan pokok tak menentu, maka akan beribas terhadap sepinya pembeli. Harganya Rp35.000 per kilo. Per kilo ya. Ini ada naik apa ya? Tidak, standar. Standar lah ya. Berarti ada turun juga lah ini ya, sempat turun nggak nih? Kemarin Rp450 ya? Lama ada. Kalau untuk harga lainnya ada stabil semua ya? Semua stabil. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.